Hai hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk indonesia dan permainan kali ini merupakan permainan yang sangat menarik teman-teman dan saya memilih karena ini cukup mirip teman-teman dengan permainan manuskalesan menghadapi Ianna Punyaji pada game yang ke-8 dan permainan ini dimainkan oleh Gerika Sparoff saat menghadapi pecatur hebat netherland Jeroen Pickett yang berlangsung pada tahun 1999 saya akan seperti reinkarnasi dan untuk itu stay tune di catur talk indonesia baiklah teman-teman disini Gerika Sparoff putih memulangkah dengan peon ke-4 dibalas peon ke-5 kuda ke-f3 dan kuda ke-f6 kita lihat Petrov defense dan disini Gerika Sparoff tidak memukul peon pusat tetapi di-4 lihat seperti yang dimainkan oleh manuskalesan kuda memukul peon pusat ini juga yang dimainkan Ianna Punyaji bukan Gerika Sparoff di-5 kuda memukul peon pusat dan kuda ke-7 lihat teman-teman kuda memukul kuda gajah memukul kembali dan disini manuskalesan memainkan dengan kuda aktif ke-2 Gerika Sparoff di-5 tetapi ke depan cukup mirip teman-teman sebelumnya manuskalesan ialah kuda ke-d2 dimana pertukaran kuda gajah memukul gajah ke-d6 dan rokade juga dan H5 dimana pada video manuskalesan kita sudah jelaskan mengapa hitam tidak rokade tetapi memainkan dengan H5 dan bagi yang belum menonton silahkan cek pada kartu kanan atas atau video sebelumnya kita kembali di dalam posisi seperti ini dimainkan Gerika Sparoff terlebih dahulu rokade dilanjutkan dengan gajah ke-d6 saat ini dan c4 teman-teman c6 dimainkan men-support peon pusat pertukaran peon peon memukul kembali dan saat ini muntri kihalima lihat muntri kihalima ancaman ke depan apabila rokade dan juga mengancam peon disini betul saja hitam rokade sebelumnya apabila dicoba menyelamatkan peon ini dengan gajah ke-c6 teman-teman maka ada F3 kuda mundur disini ada penting ke-1 terlebih dahulu skak lihat disini raja berpindah apabila gajah menutup maka muntri ke-h4 teman-teman kita lihat mengaktifkan gajah ke depan H6 mencoba menghentikan gajah ini maka jelas kuda ke-c3 dan sangat mustahil atau sangat berundar apabila hitam mencoba rokade di posisi ini teman-teman karena apa gajah akan memukul peon peon menerima gajah tentunya maka muntri memukul peon ancaman skak mat ke depan dengan menghilangkan kuda apa yang harus dilakukan oleh hitam kita lihat menteri ke-6 maka menteri ke-5 skak raja ke-8 benteng memukul gajah menteri memukul benteng menteri ke-4 skak lihat teman-teman disini mengontrol untuk membawa benteng aktif ke depan raja ke-8 benteng ke-1 kemana menteri harus melangkah menteri ke-6 maka benteng ke-5 ancaman skak mat tak bisa dicegah teman-teman oke untuk itulah kita kembali sehingga disini Jerome Pickett mengorbankan pion pusat dengan rokade maka Gergas Barov langsung memukul pion disini juga mengancam kuda sehingga gergas ke-6 mengancam menteri juga melindungi kuda menteri kembali ke-5 dan ke-6 mengusir menteri menteri ke-3 lalu kuda ke-5 saat ini mengancam menteri menteri ke-4 dan kuda ke-6 dilanjutkan gergas ke-6 saat ini langsung mengancam benteng benteng ke-8 kuda ke-3 dan apa yang harus dilakukan oleh hitam teman-teman dilanjutkan gergas ke-4 saat ini mencoba mengorbankan perwira untuk juga ke depan mengancam pion ini tetapi sebetulnya layak dicoba suatu trik dengan kuda memukul pion pusat dan langkah terbaik percaya itu tidak benteng harus aktif mengancam ke depan atau menguasai VLD ini apabila dicoba menteri memukul kuda maka jelas ini langkah blunder karena gejah memukul pion skak membuka akses menteri mengancam menteri oke teman-teman ini adalah sebuah trik dan di posisi ini tentunya Jerome Pickett lebih memilih gejah ke F4 sehingga diterima pengorbanan menteri memukul pion juga kita lihat mengancam juga salah satu perwira mengembalikan perwira yang hilang disini gejah ke-4 dari gergas baruf F5 saat ini memforking ke-2 nya ini langkah trik teman-teman apabila dicoba dengan gejah memukul gejah maka jelas gejah ke-3 mengancam menteri juga membuka menteri mengancam gejah F5 saat ini maka gejah memukul menteri pion memukul menteri ada kuda memukul gejah teman-teman memang bisa kuda memukul gejah disini keunggulan ke depan bagi putih kuda ke F6 akan terjadi pertukaran kualitas oke teman-teman untuk itulah kita kembali sehingga di dalam posisi ini hitam langsung memainkan dengan peon ke F5 memforking menteri dan gejah menteri ke-1 mundur menawarkan menteri diterima oleh hitam peon memukul gejah dan gejah ke-3 menyelamatkan diri juga ke depan akan mensupport peon-peon ini dilanjutkan raja ke F7 tentunya di endgame membantu permainan B4 B6 yaitu ke depan apabila peon maju maka gejah dapat menyelamatkan diri A4 saat ini penteng ke-8 H3 yaitu ke depan membuka ruang bagi raja penteng ke-3 dan penteng ke-C1 mensupport kuda dilanjutkan raja ke-7 maka B5 mengancam gejah gejah mundur ke B7 A5 pertukaran peon penteng memukul kembali sehingga peon ke A6 pertukaran peon penteng memukul kembali ditukarkan saja penteng gejah memukul dan kuda memukul peon gejah ke B7 dimainkan mengancam kuda gejah ke C5 sangat menutri bagaimana gerikas para pemain disini raja berpindah apabila teman-teman kuda memukul gejah ini maka jelas kuda memukul kuda memforking oke gejah memukul peon opsi terbaik penteng hilang dengan kompensasi peon tetapi tetap kualitas putih sangat unggul untuk itulah teman-teman di dalam posisi ini raja berpindah ke D8 sehingga dilanjutkan kuda ke F6 mengancam peon H5 gejah ke B4 dilanjutkan benteng ke D4 mengancam gejah benteng ke I1 saat ini mengancam kuda gejah ke C8 men-support kuda bagaimana bang jika pertukaran dilakukan maka benteng memukul kuda kita lihat disini akan bersaing ke depan dan dengan keunggulan satu peon tentunya benteng ke B1 skak raja ke H2 benteng ke B2 maka akan dilanjutkan benteng ke I8 skak raja ke C7 benteng ke F8 di posisi inopsi terbaik tentunya raja harus mendekat karena apabila benteng mencoba memukul peon ini maka jelas kuda ke D5 skak membuka aksi benteng mengancam benteng disini kualitas putih lebih baik oke teman-teman untuk itulah kita kembali dilanjutkan oleh hitam dengan gajah menyelamatkan kuda atau melindungi kuda gajah ke C3 mengancam benteng juga ke depan melindungi kuda benteng ke D3 gajah ke E5 gajah ke B7 dan gajah ke G3 melindungi peon ke depan raja ke E7 kuda ke G8 skak raja ke D7 kuda ke H6 dan disini dimainkan dengan gajah ke C6 terlihat normal tetapi inilah kesalahan dan kita akan melihat bagaimana Gerikas Barof dapat melihat opsi terbaik coba teman-teman anda pause seperti ini temukan opsi terbaik putih di posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagaimana menemukan langkah itulah dengan kuda ke F7 dan percaya itu tidak setelah langkah ini bahwa hitam menyerah sebelum ini saya akan menunjukkan kepada anda di posisi ini bahwa benteng ke D4 opsi terbaik yaitu mensupport peon ke depan apabila kuda ke F7 saat ini maka ada raja ke E7 teman-teman kuda ke E5 G5 saat ini lihat dan ini pun masih cukup sebanding dan kita akan melihat di dalam posisi ini dimainkan dengan gajah ke C6 sehingga kuda ke F7 mengapa menyerah apabila benteng ke D5 maka akan dilanjutkan dengan kuda ke E5 sekak lihat benteng harus dikorbankan karena apabila raja berpindah tentunya tetap melindungi gajah ini maka setelah pertukaran disini benteng memungkul kuda unggul satu perwira unggul permainan dan saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana bang jika di dalam posisi ini dimainkan raja ke E7 saat ini maka kuda ke E5 benteng ke C3 kuda memukul pion sekak teman-teman raja ke F7 kuda ke H8 sekak lihat raja ke G8 saat ini maka jelas benteng akan memukul kuda pertukaran gajah ke E5 sekak benteng akan hilang dan apabila teman-teman di dalam posisi ini raja ke E7 maka akan dilanjutkan dengan gajah ke H4 sekak raja ke D7 kuda ke G6 dan kita lihat ke depan juga akan melakukan sekak gajah akan hilang ke depan dan disini pion akan berpotensi promosi dan untuk itulah pada langkah sebelumnya setelah kuda ke F7 dari Gerika Sparoff disini juga Ciroin piket menyerah bagaimana teman-teman permainan yang cukup menarik yang cukup mirip juga yang dimainkan oleh Manus Kalsan menghadapi Yana Punyachi yang pernah dimainkan oleh Gerika Sparoff dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan mengekspresi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya Jika suka konten seperti ini mari support dengan cara like subscribe dan share sampai jumpa pada video berikutnya keep sharing and keep loving bye bye Terima kasih telah menonton